Setelah melewati art cerita yang sebelumnya, kali ini kita membahas art cerita yang berikutnya The Tower of Fate Bagaimana pahlawan generasi kedua di bumi kedua akan dipertemukan Ada 8 buku komik yang akan dibahas pada video kali ini Yang berfokus pada plot cerita Dr. Fate di bumi kedua Dimana juga akan menampilkan Steppenwolf yang akan kembali ke dalam cerita ini Siapakah Dr. Fate yang berasal dari bumi kedua Dan seperti apa Steppenwolf di bumi kedua ini Cari tahu selengkapnya pada art cerita video komik Earth 2 volume pertama Yang berada di era New 52 Yang akan kita cerita pada kali ini Art cerita The Tower of Fate Semoga kalian suka Yeah Hai semua, kita bertemu lagi di saat kalian melihat video ini Bagi yang belum menjadi subscriber di channel kita tercinta DC Indonesia Ayo dong tekan tombol subscribe-nya Agar aku jadi tambah semangat untuk bikin konten yang seperti ini Dan bagi yang sudah kalian luar biasa, mantap jiwa 6 tahun yang lalu, 3 tahun sejak pasukan Apokolips menyerang bumi Dengan satu-satunya tujuan mereka adalah penaklukan Maka sejak saat itulah Terry Sloan yang bekerja dengan Ternion Yaitu 3 orang pahlawan super inti dunia Mereka adalah Superman, Wonder Woman, dan Batman Untuk menyelamatkan dunia Apokolips telah menggunakan teknologi sihir mereka yang disebut Anti-Life Equation Yaitu suatu bentuk pengendalian pikiran yang dapat menghasilkan semacam permintaan apapun Dalam hal tersebut, membuat Steppenwolf sebagai General Apokolipsian Berkesempatan untuk menggunakan orang yang tak bersalah menjadi tentaranya Yang disebut para Demons Di saat invasi tersebut, Superman dan Wonder Woman telah melakukan yang terbaik Untuk menghilangkan serangan pertahanan Steppenwolf Sementara Terry Sloan dan Batman ditugaskan untuk menghancurkan mesin tower besar Yang membuat efek pengendalian pikiran manusia Selain Ternion, ada 5 pahlawan lagi yang termasuk dalam 8 keajaiban dunia Dari jumlah tersebut, Terry Sloan lah orang yang terakhir yang digelar Mr. Aide Selain menjadi penghubung pemerintah Dia telah menjadi bagian dari banyak rencana dan strategi yang setidaknya Membuat permasalahan sampai menemui jalan solusi untuk menuju kemenangan Namun dalam kasus ini, ada kebentuan yang dia rasakan Yang membuatnya menjadi tidak puas atas kebentuan tersebut Yang akhirnya dia pun mencari solusi dari dimensi lain Solusi inilah yang akan menyebabkan rencananya berbeda secara signifikan dari Ternion sendiri Sehubungan dengan misi untuk menghentikan perangkat kontrol pikiran Anti-Life Equation Ketika tim bersatu kembali, Batman, Superman, Wonder Woman dan dirinya Terry Sloan Terry telah memutuskan hanya perlu sedikit penyesuaian untuk menghentikan perangkat tersebut Namun bagi dirinya, daripada melakukan penyesuaian itu Dia pun mengungkapkan sintesis opal kriptonit Karena setiap variasi kriptonit memiliki semacam efek pada Superman Kriptonit opal baru ini membuatnya menjadi gila Dan dia pun menyerang rekan satu timnya Yaitu Batman yang menyadari apa yang dilakukan Terry Sloan menjadi berbalik arah pada dirinya Terry pun mengklaim bahwa alasan dia melakukan ini adalah Untuk menciptakan masa depan yang dia lihat di dimensi alternatif Sementara tindakannya mungkin tampak gila di saat itu Mereka akan segera terbukti menjadi jalan satu-satunya untuk melindungi dunia Tindakan ini termasuk menghancurkan negara-negara yang dia yakini berada di luar keselamatan Ketika Batman mencoba untuk menghentikannya Terry meledakkan bom yang telah dia tempatkan Melenyapkan sebagian besar benua Eropa dan Amerika Selatan Dia beralasan mereka perlu mengabaikan orang-orang yang tidak mempercayai tujuannya Dan juga sambil menunjukkan kepada Stephen Love bahwa Mereka bisa melakukan apapun caranya itu hanya untuk meraih kemenangan Saat dia melarikan diri ke dimensi ke-9 Ketiga pahlawan Ternion lolos dari kematian mereka sendiri di tangan Terry Sloan Karena dia telah mengatur ledakan lain untuk lokasi mereka Dia tahu bahwa mereka akan memburunya Saat mereka memburu Stephen Love Tetapi dia melakukannya demi mereka Bahkan di saat mengalahkan Stephen Love dan Apokaliptian Kemenangan mereka akan melemahkan dunia mereka sendiri Melawan ancaman yang lebih besar yang akan datang Cerita di komik ini pada bagian cerita komik Terrific Menceritakan sepenggal cerita yang dimana dia sedang melakukan penelitiannya tentang 9th Dimension Ada 6 halaman yang menceritakan Michael Holt alias Mr. Terrific di komik ini Dimana Michael Holt menggunakan kecerdasannya yang luar biasa Dan menjadi pahlawan super yang dikenal sebagai Mr. Terrific Saat dia menyelidiki dimensi ke-9, 9th Dimension Dia melihat penampakan di masa lalu dan masa depannya Pada intinya akan terungkap bahwasannya Terry Sloan lah yang telah mengatur peristiwa yang terjadi oleh Michael Holt Di seluruh dunia, berita New Wonder dan pertempuran mereka di Washington DC menjadi heboh Keberhasilan mereka dirasakan dimana-mana Karena tumbuhan kembali menghijau setelah kekalahan Solomon Grandy dan The Grey Seperti yang terjadi pada art cerita yang sebelumnya Dalam berita lain, Alan Scott telah dilaporkan hidup dan sehat Dengan berita yang disampaikan, dia ketinggalan kereta api yang akan membunuhnya Tentu saja yang sebenarnya adalah bahwasannya dia diselamatkan oleh Lentera dan menjadi Green Lantern Namun saat ini dia sedang depresi dan sedih akan kehilangan sosok yang dicintainya Yaitu Sam Oleh karena kesedihannya itulah, dia membiarkan apartemennya berantakan Ketika dia mengambil waktu sejenak untuk melangkah keluar ke balkon apartemennya Dia menjadi terkejut karena dia menemukan sosok seorang wanita yang bersayap alias Hard Girl yang telah menunggunya Bukan hanya dia berharap kalau dia itu sulit untuk ditemukan Tetapi juga karena dia pasti sudah menyimpulkan identitasnya untuk ditemukan oleh Hard Girl Dia pun menjelaskan bahwa dia mengumpulkannya ketika kereta yang seharusnya dia tumpangi itu jatuh Dan itu adalah penampakan Green Lantern pertama yang telah dilaporkan Dan untuk menyamakan identitas mereka, Hard Girl pun melepaskan helmnya Dan memperkenalkan dirinya bernama Kendra Munos Saunders Seorang pemburu harta karun Ketika Kendra bekerja dengan tentara dunia, World Army Dia mendapatkan kekuatan super yang memiliki sepasang sayap permanen di punggungnya Terlepas dari perbincangan mereka mengenai kekuatan yang mereka dapatkan Menurut Kendra sendiri, itu adalah ketidaknyamanannya untuk menjalani kehidupan yang normal Belum lagi mengenai teror yang dia alami Dimana World Army terus memburunya sejak dia mendapatkan sayap yang ada di punggungnya Hard Girl mengajak Alan Scott untuk beraliansi dengannya Namun Alan menolak untuk bergabung dengan orang-orang yang seperti mereka Termasuk The Flash J. Garrick untuk bergabung di tim Wonders yang baru Diharapkan untuk bersama-sama melawan ancaman Alan pun menjelaskan dia tidak ada gunanya jika tanpa cincin hijau tersebut Untuk menunjukkan hal ini, Hard Girl pun menembakkan busur panahnya Dan berhasil menangkapkan cincin tepat menusuk ke foto Sam yang duduk di sebelahnya Tindakan itu tentu saja membuat Alan menjadi sangat marah Sehingga dia pun memanggil cincin itu dan menyalakannya Ketika dia mengejarnya, ternyata Hard Girl pun sudah menghilang Sementara itu, di markas World Army yang ada di Tokyo Ara dewan bersikeras agar Terry Sloan tetap bersama mereka Meskipun Amar Khan sebenarnya berselisih pendapat dengan Terry Sloan Amar juga mengeluh tentang keputusan yang tidak etis Tentang tindakan yang dilakukan Sloan Yang sangat terburu-buru menembakkan hulu ledakan di nuklir ke ibu kota Amerika Serikat Selain itu juga, menurut si Amar Penunjukkan si Sloan sebagai pemimpin World Army Science Directive adalah sebuah kesalahan Dia menganggap Sloan sebagai sosiepet genosida Dan pasti akan memantau aktivitasnya dengan ketat Dan itu adalah satu-satunya alasannya untuk bertahan daripada mengundurkan diri Ternyata, Commander Khan sebelumnya telah mengirim beberapa orang Dalam unit operasi hitam Sandman Yang dipimpin oleh Wesley Dutz yang ada di Paris Dia dan timnya berusaha menyusup ke fasilitas penelitian milik Terry Sloan yang ada di sana Entah bagaimana nih, Khan sudah tahu Apa yang akan mereka temukan di sana bukanlah Terry Sloan Tetapi adalah Michael Holt Seperti yang diharapkan, ternyata memang benar Di base itu juga dijaga oleh Michael Holt alias Mr. Terrific Dia menyerang tim Sandman yang menyusup masuk dan menyerangnya Dalam pertempuran mereka, Wesley Dutz mencoba berunding dengannya Hanya saja Mr. Terrific melayani perintah Terry Sloan Siapapun yang ada di sana harus dilawan Mr. Terrific yang tidak percaya oleh penjelasannya si Wesley Dutz Yang akhirnya Mr. Terrific pun membuat Wesley Dutz pingsan Kembali ke Tokyo Terry Sloan mengklaim salah satu proyek Khan adalah Red Ternado yang saat ini masih tahap pengerjaan Dikarenakan ilmuwan Khan belum dapat mengaktifkan Android itu Dan hanya Sloan lah yang dapat mengerjakannya Terlepas dari kemarahan batinnya, Khan tetap tenang Yang jelas-jelas sama saja menyusahkan Sloan sendiri Terry menoleh padanya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa benar-benar mengalahkannya Mengambil kemuliaan dan kredibilitasnya meskipun menjadi buronan Namun Khan tidak terintimidasi dari ancamannya Khan pun mengingatkan dengan fakta bahwa Terry adalah pengaruh yang cukup baginya Karena orang-orang pasti akan rusuh jika mereka mengetahuinya Menurut nasihat Khan, Dutz dan anak buahnya menghancurkan markas Sloan yang ada di Paris Dan mereka sempat mencuri teknologi yang ada di sana Mungkin dengan bantuan Mr. Terrific yang belum diprogram ulang Mereka mungkin dapat memahami saintis itu Sementara itu, mereka meninggalkan mayat Menggantikan Michael Berharap Sloan tidak bisa membedakannya Khan pun memperingatkan bahwa memihak Sloan dengan dia Sama saja dengan pengkhianatan terhadap World Army Tetapi Dutz meyakinkannya bahwa mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik Dengan cara melakukannya Sebuah percakapan antara Stephen Wolf yang bertemu dengan Raja Marov di negara Derain Yaitu sebuah negara kecil yang ada di Eropa dengan sistem pemerintahan monarki Pembicaraan mereka sebenarnya mengenai Stephen Wolf yang memintanya untuk dapat membantunya dengan menyembunyikannya di negara itu Terlebih lagi World Army dan Seven Wonders, para pahlawan dunia, sedang mengincarnya Karena hampir saja menghancurkan planet ini 5 tahun yang lalu Untungnya, World Army tidak dapat berbuat apa-apa Berkat perjanjian yang ditandatangani oleh Derain Yang memungkinkannya untuk menutup pintunya setelah perang Namun, Raja Marov diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyerang Stephen Wolf Dia berharap untuk mendapatkan persenjataan berteknologi canggih yang dia dapatkan dari tamunya yang berasal dari planet Apokolips Setelah mendapatkannya, Marov pun berniat untuk menyerahkannya kepada World Army Sayangnya, Stephen Wolf ternyata lebih mengetahui rencana si Marov itu Dan meskipun dia terlihat tidak memiliki sekutu yang ada di dunia ini Ternyata dia memiliki satu orang yang menjadi pengawalnya Yaitu Fury, Putri Wonder Woman sendiri Yah, dengan bersamanya lah Mereka berdua pun mengumpulkan pasukan Raja Marov Meskipun menggunakan teknologi Apokolipsian melawan mereka Yang akhirnya, Stephen Wolf pun berhasil membunuh Marov sendiri Setelah itu, akhirnya Stephen Wolf pun mengambil tahta dirain untuk dirinya sendiri Yang artinya, dialah yang menjadi penguasa di tempat itu Yang dimana juga, dia berencana untuk menaklukkan seluruh planet bumi Di New Orleans, Kendra Saunders alias Hargel bertemu dengan seorang pria Dia adalah Khalid bin Hassin Hargel meyakinkan orang yang dia jumpainya itu untuk dapat menggunakan Helem of Naboo Karena dengan Helem itulah, maka orang-orang yang seperti mereka Termasuk Alan Scott dan Jay Garrick Dapat membantu dunia melawan ancaman yang akan datang nantinya Karena Khalidlah orang yang satu-satunya ditakdirkan untuk dapat mengenakan Helem itu Tapi sayangnya, menurut keterangan yang disampaikan oleh Khalid sendiri Setiap dia mengenakan Helem itu, pikirannya selalu mengarahkan kepada The Flash Dan karena itulah yang membuatnya menjadi terlihat tidak waras dan terlihat seperti orang gila Sambil menghelan nafas, Kendra pun mengakui bahwa dia tidak akan memaksa Khalid untuk melakukan apapun Tetapi dia memberitahunya sesuatu yang lebih penting kepada Khalid bahwa ada begitu banyak yang perlu dipertaruhkan Dan dia setidaknya dapat melindungi dunia mereka Sementara itu, Jay Garrick kembali ke Michigan untuk bertemu dengan ibunya Kendra meminta Khalid untuk berteleportasi ke rumah Jay Garrick agar dapat mengintainya Yang kemudian Khalid pun menurutinya Di Lansing, Michigan, Jay Garrick dengan sangat hati-hati berjalan di tengah keramaian kota Walaupun terlihat ada videotron yang menampilkan berita mengenai dirinya Ternyata Khalid yang sudah tiba di rumah ibu Jay sambil bersembunyi Dimana dirinya mengintai Jay dari kejauhan Jay yang penuh bersemangat pulang ke rumah Akhirnya dia pun bertemu dengan ibunya Dengan penuh semangat dia pun memberitahu ibunya bahwa dia dalam keadaan yang baik-baik saja Sementara itu, Khalid yang masih mengintainya semakin tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Karena dia baru saja diteleportasi dan memikirkan tentang takdir nubuat yang memperingatkan akan datangnya marah bahaya yang lebih gelap Meskipun ada munculnya orang terbang dari cahaya dan kilat, yaitu The Flash Sekembalinya ke rumah, ibu Jay memerutnya erat-erat dengan perhatian dan lega Jay pun berkilah yang beralasan kepada ibunya Dia pergi ke pesta temannya beberapa hari ini Ibunya lalu menjelaskan kepada putranya itu Hari ini baru saja ada seorang pria yang bernama Wesley Dodds Yang mengungkapkan putranya adalah The Flash Sosok yang telah membantu pada peristiwa di Washington DC Ibunya juga memberitahu bahwasannya Dodds dan beberapa anak buahnya sudah berada di rumah dua jam yang lalu Jay pun menyadari mereka juga masih berada di dekat rumah dan masih mengawasi rumah mereka Kekhawatirannya terbukti ketika di saat itu tiba-tiba atap rumah mereka menjadi amruk dan hampir menimpa mereka Yang kemudian ada tangan raksasa yang terungkap ternyata itu adalah The Atom yang menerobos untuk menggapainya Disusul oleh beberapa orang tentara yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Sonia Sato Yang mengaku atas nama pemerintah World Army Dia memerintah Jay untuk tidak melawan dan menyerah Tetapi Jay malah menolaknya dan langsung mengganti kostum pahlawannya dengan secepat kilat dan menyerang para prajurit tersebut Sayangnya Atom masih menjadi ancaman Disana Khalid yang masih memantaunya ya sambil melihat dari kejauhan dan mendengar ada suara nabu yang masih bersarang di kepalanya Memerintahkan dia untuk memanggil Helm of Faith Namun Khalid malah menolak Disaat itu juga Khalid melihat Westy Doge di sudut yang lainnya Namun tanpa diduga eh si Doge malah menghilang dalam awan debu di depan matanya Dan muncul kembali di depan rumah yang langsung menyandara ibu Jay Gary Sekali lagi suara nabu terus mendesak Khalid untuk menggunakan kekuatannya agar dapat membantu si Jay Gary Ternyata si Khalid punya rencana lain Dia bersikeras untuk tidak menggunakan kekuatan helm nabu untuk melakukan hal yang benar menurutnya Dan karena tidak terlihat oleh orang lain yang ada disana Dia pun mengambil kayu dan langsung boom Menghempaskan ke kepala Westy Doge yang mengancam Jay untuk menyerah saja Sehingga pukulan kayunya itu membuat si Jay menjadi penasaran Siapa nih orang yang telah memukulnya itu Dan dengan kesempatan itulah digunakan langsung oleh si Jay Gary dengan secepat ilat Untuk membawa Khalid bersama ibunya pergi dari orang-orang yang mencoba untuk menangkapnya Meskipun Atom sempat mengejar mereka Si Khalid akhirnya dapat memindahkan mereka Sehingga membuat si Westy Doge dan Sonia 1 menjadi kebingungan Eh siapa nih orang yang telah menyelamatkan Jay dan ibunya Kemudian mereka bertiga berada di pelataran yang aneh yang sama sekali belum pernah mereka tempati Khalid pun menjelaskan bahwa dia adalah sahabatnya Hargel dan sekarang mereka berada di ranah Nabu Yaitu salah satu penyihir terhebat di Mesir Namun tiba-tiba ada seseorang asing yang muncul di depan mereka Orang itu membantah tentang tanggapan Khalid mengenai Nabu adalah orang yang terhebat di Mesir Sambil memperkenalkan dirinya dia bernama Wotan Dia pun menjelaskan dia adalah seorang penyihir dalam sebuah kelompok organisasi Yang berusaha untuk meningkatkan kontrol sihirnya dengan cara mendapatkan kekuatan helm of Nabu Akan tetapi kekuatan yang dimaksud itu telah tersimpan pada menara yang ada di dekat mereka Dan menara itu hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja Orang itu adalah Khalid bin Hassin Dua tahun yang lalu Kendra Saunders dan Khalid bin Hassin sedang berburu harta karun di sebuah makam di Mesir Namun sayangnya mereka diserang dan berusaha untuk bersembunyi Satu jam kemudian ternyata Kendra telah berubah memiliki sayap di punggungnya Sementara Khalid menemukan helm Nabu Di masa sekarang di alam Nabu Yah the dream of Nabu Sosok asing yang menghadapi mereka yang mengaku bernama Wotan Menjelaskan bahwa sihir itu nyata Yang merupakan kekuatan yang berlawanan dengan logika dan aturan hukum di alam semesta Dia menceritakan dahulu hiduplah seorang penyihir Mesir bernama Nabu Yang dianggap sebagai penyihir terhebat Dia menggunakan sihir dan kekacauan untuk menertibkannya Namun ketika Nabu meninggal kekuatannya pun menjadi menghilang Yang pada akhirnya ditemukan oleh Khalid Yang dibuang ke dalam bagian jiwanya yang tertekan Dan sekarang Wotan mengklaim kekuatan itu sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri Perhatin dengan keselamatan ibunya Saat dia dibawa ke sana bersama Khalid Jay Gerip memohon kepada Wotan Agar ibunya dapat dibiarkan saja untuk pulang ke rumah Namun Wotan malah menolak Hal ini membuat Jay menjadi geram dan langsung menerjangnya Agar ibunya tidak dilibatkan dalam masalah ini Bagaimanapun juga Wotan adalah penyihir yang kuat Dia dengan sangat mudah merusak kecepatan supernya si Jay Gerig Jay pun menjadi terkapar tergeletak di lantai Melihat putranya yang dihajar oleh Wotan Ibunya Jay Gerig pun kemudian bertanya Apa sebenarnya yang dia inginkan kepada mereka Wotan pun kembali mengingatkan kepada mereka Pada sebuah menara yang ada di belakang Khalid Atas desakan Wotan Khalid pun menjelaskan bagaimana ketika dia mengenakan helm Nabu Dia merasakan ada kekuatan penyihir yang menguasai tubuh dan pikirannya Sampai-sampai dia mulai kehilangan rasa identitasnya Setiap kali dia melepas helmnya Dia akan diliputi kegilaan sementara Untuk melindungi dirinya dari serangan lebih lanjut Wotan pun mengakui bahwa dia tidak bisa masuk ke menara itu Begitu pula dengan Jay dan ibunya Jay Gerig Bagaimanapun juga Flash pun memiliki kekuatan yang berasal dari sihir Sehingga hal tersebut dapat menemani Khalid untuk masuk ke menara Sementara ibunya bersama si Wotan menunggu mereka di luar tower Beberapa saat kemudian Jay dan Khalid berada di dalam tower of Feds Apa yang dilihatnya di sana membuat si Jay menjadi tercengang Sementara Khalid merasa tertindas oleh kehadiran Nabu yang semakin kuat di dalam dirinya Berpindah ke China Alan Scott menyempatkan dirinya untuk mengunjungi makam kekasihnya Sam Bersama Mr. Zhao, ayahnya si Sam Meskipun Mr. Zhao tidak menyetujui hubungan Alan dengan putranya Karena putranya termasuk orang gay Alan pun mengakui bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri Di atas kematian Sam Mr. Zhao pun mengungkapkan kepada Alan Dia telah mendengar desas-desus mengenai berita kematian Sam Yang akan menjadi sasaran korban mafia Setelah berjuang melewati geng-geng mafia di China Untuk mencari jawaban kenapa kekasihnya itu dibunuh Yang dimana akhirnya dia tidak dapat menemukan jawabannya Yang kemudian Alan Scott pun mencari Hard Girl di Louisiana Dan mengakui bahwa dia sangat membutuhkan bantuan Hard Girl Kembali ke Munara Tower of Faith Jay Garrick bertanya-tanya Apakah Khalid dapat merasakan lokasi helm Menggunakan tautan mental yang menghubungkan mereka Tapi ternyata sebelum mereka memikirkan apa yang akan dijawab Tiba-tiba mereka diserang oleh monster besar dari Munara Yang disebut The Great Beast Berabad-abad yang lalu di Mesir Nabu diserang oleh Wotan yang berambisi untuk menguasai sihir Dalam pertempuran tersebut Nabu tentu saja menolak untuk tidak memberikan kekuatannya kepada Wotan Dan untuk melawannya Si Nabu menghidupkan patung Sphinx Dan akhirnya dapat mengalahkan Wotan Ya itu adalah sepenggal cerita yang disampaikan Wotan kepada ibunya Jay Garrick Yang kembali bertanya kepada Wotan Dengan maksud apa nih dia menceritakan masa lalunya itu Wotan pun kemudian menjelaskan Setelah kematiannya Wotan sekarang menghuni tubuh yang baru Dan saat inilah dia menghibur dirinya sendiri Untuk berbicara dengan ibu Jay Garrick Tentang pengalamannya dan kebodohannya Pada saat menyerang Nabu di masa lalu Sebelum pertempuran tersebut Dia adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan sihir untuk hidup abadi Namun sihirnya terlalu sederhana dibandingkan Nabu pada saat itu Meskipun begitu dia hanya dapat menemukan ingatan abadi Dengan demikian melalui beberapa kehidupan setelah reinkarnasi Ingatan Wotan tetap ada melalui kehidupan tubuh jenis kilamin dan ras Nah pada saat itu dia telah menjadi penyihir yang lebih kuat Tetapi dia tidak pernah lupa bagaimana Nabu telah mengubahnya Nabu mengutuk Wotan dengan bentuk kulitnya yang berwarna hijau sebelum membenuhnya Jadi balas dendamnya hanya bersifat pribadi Dan jika Jay dan Khalid tidak kembali dengan helm of fate Maka dia terpaksa harus membunuh ibunya Jay Garrick Sementara itu Jay Garrick dan Khalid Tengah dikejar oleh binatang buas penunggu tower of fate Dengan kecepatan supernya Jay Garrick pun berhasil kabur dari monster tersebut bersama Khalid Meskipun mereka berhasil Mereka menyadari tidak bertahan lama dari pengejaran monster penjaga menara tersebut Jay pun yakin monster The Great Beast akan kembali menyerang mereka Dia pun memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya Sementara Khalid menemukan helm yang dimaksud oleh Wotan Mendengar ide tersebut Khalid pun menjadi terkejut atas keberanian Jay Jay pun menjawab Ada dua alasan untuk melakukan tindakan ini Yang pertama adalah karena kewajibannya kepada Dewa Sekarat yang telah memberinya kekuatan Yaitu Dewa Mercury Dan alasan yang kedua adalah ibunya saat ini yang disandara oleh Wotan Mendengar alasan tersebut Membuat si Khalid terpaksa harus berani dan memutuskan Dia tidak kalah berani juga dengan Jay Garrick Yang selanjutnya mereka pun berpencar Saat Khalid melangkah sendirian ke ruangan yang lain Tiba-tiba dia mendengar suara nabu di kepalanya Suara itu membuatnya merasa nyaman Dan karena itulah membuat Khalid Untuk dapat membimbingnya ke helm yang dimaksud Dia juga memohon untuk membantu Jay Garrick Tapi suara itu menjawab Dia tidak bisa melakukannya Karena dia sudah mati Sementara itu di luar menara Ibu Jay Garrick yang ditahan oleh Wotan Mengatakan kepada wanita itu Jika putranya tidak membawakan helm yang dimaksud Maka dia akan membunuhnya di depan ibunya Kembali ke dalam tower Jay Garrick melihat monster besar Bertanya-tanya bagaimana cara untuk mendekatinya Dengan cara mengendak-endak Dan berusaha untuk tidak diketahui Dia pun berusaha untuk mendekatinya Agar dapat menyerangnya Namun sebelum dia akan melakukannya Tiba-tiba saja Monster itu mengetahui Ada Jay Garrick yang ada di belakangnya Yang kemudian monster itu langsung menyerangnya Dengan sangat mudah Dan sebelum Jay Garrick beraksi Monster itu berhasil menggapainya Sementara itu di Dirine Steppenwolf menerima kabar Putra Apokolips yang hilang telah ditemukan di bumi Dia mengirimkan Fury-nya untuk menemukan Anak High Feather yang hilang di reruntuhan kota Gotham Orang yang dimaksud itu adalah Scott Free yang ditemani oleh Big Barda Kembali ke dalam menara Khalid yang masih dituntun oleh suara Nabu Untuk dapat menemukan helm yang dimaksud Meskipun Khalid menolak untuk mengizinkan Nabu Mengontrol tubuhnya Khalid tetap berupaya untuk menemukan helm tersebut Nabu pun menjelaskan Karena dia mencari jawaban atas Misteri apa yang terjadi pada mantan penggunanya Ken Nelson Yang akhirnya si Khalid pun memasuki sebuah ruangan yang lain Di ruangan itulah ada helm of Feds yang telah menunggunya Nabu pun menjelaskan Bahwa kegilaan yang dia rasakan saat memakainya adalah kegilaan ilahi Sesuatu anugerah yang harus dia banggakan untuk dialami Ketika dia memakai helm tersebut Maka si Khalid akan menjadi Dr. Feds Meskipun dengan fakta bahwa Khalid adalah seorang dokter arkeologi Sebelum mengizinkannya memakai helm Nabu pun bertanya Mengapa Khalid sekarang berubah pikiran mengenai tindakannya ini Yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya Khalid pun menjelaskan dia melakukan itu karena kata-katanya si Jay Garrick Yah dengan keberanian Jay Garrick tersebutlah yang membuatnya mendapatkan inspirasi Menurut ramalannya Jay Garrick ditakdirkan untuk tindakan besar Dan orang sepertinya dari mereka yang memiliki kemampuan seperti Alan Scott, Kendra, bahkan dirinya Jay Garrick lah yang dapat menginspirasinya Dan untuk itulah akhirnya dia pun setuju untuk mengenakan helm of Feds Semua itu dilakukan untuk melindungi dunia dari ancaman Sementara itu Jay Garrick yang sudah babak belur dihajar oleh monster penjagaan Tower of Fate Akhirnya dia dapat diselamatkan oleh kekuatan magis yang diciptakan oleh Khalid Khalid pun berterima kasih kepada Jay Garrick karena dengan keberaniannya lah yang telah membuatnya menjadi pemberani juga Terlebih lagi dunia ini butuh pelawan seperti mereka Meskipun Jay Garrick memanggil nama Khalid Dimana Khalid ini malah menolak untuk dipanggil dengan nama sebutan itu Yang kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Feds Yang berkomentar saatnya mereka menyelamatkan ibunya Jay Garrick Seorang jurnalis media memberitakan tentang peristiwa yang terjadi pada saat ini Setelah beberapa tahun terakhir orang-orang melihat ada peristiwa yang menghebohkan dunia Dimana beberapa gelombang yang membuat dunia dikejutkan beberapa kejadian Gelombang pertama yang disebut The Wonders Yang disusul oleh serangan Darkseid dan perang Apokolips yang akhirnya membunuh ketiga pahlawan The Wonders Gelombang yang selanjutnya adalah serangan oleh Solomon Grandi dan The Grey Disertai dengan peristiwa yang selanjutnya munculnya generasi baru The Wonders Saat ini orang-orang di kota Boston terkejut melihat pertempuran ajaib yang terjadi di atas langit Ternyata itu adalah duel antara dua orang Yaitu Carol Wotton melawan Dr. Feds Dimana mereka memperebutkan kekuatan Naboo Hanya dalam waktu singkat di saat pertempuran dibulai Tentara dunia World Army dikirim untuk mengatasi konflik tersebut Namun dihalangi oleh generasi baru The New Wonders Yaitu Green Lantern dan Flash Jay Garrick Satu jam yang lalu di dalam menara Tower of Fate Khalid bin Hassin akhirnya memutuskan untuk membiarkan kekuatan Naboo menguasai dirinya Semua itu dia lakukan agar dunia menjadi aman Dan juga menyelamatkan ibu dari teman barunya Jay Garrick Yang saat itu disandera oleh Wotan Jay tidak yakin dengan kesiapan Khalid untuk mengambil tanggung jawabnya itu Dan mengorbankan kewarasannya sendiri untuk kepahlawanan Khalid pun meyakinkannya dan meminta Jay menyebutnya sebagai Dr. Feds ketika dia memakai helm Naboo Namun sebelum mereka beraksi Flash Jay Garrick meminta Dr. Feds untuk menyulap kostum supernya Setelah menyihir pakaiannya mereka pun berdua menghadapi Wotan yang ada di luar menara Naboo memberitahu Khalid yang dimana dia harus mendengarkan sarannya agar dia tidak kalah menghadapi Wotan Khalid memilih untuk menangani Wotan sendiri saja sementara Jay Garrick menyelamatkan ibunya Dengan ibunya yang relatif aman Jay menolak meninggalkan Khalid sendirian dan melakukan yang terbaik untuk membantunya Namun kekuatan Wotan sangat besar dan Naboo menjelaskan bahwa kehadirannya di alam ini telah menambah kekuatan itu Nah akan lebih baik untuk membawa pertarungan kembali ke dunia nyata yaitu di bumi Dan atas perintah Naboo Khalid membuka portal ke bumi dan Jay pun langsung mendorong ibunya memasuki portal agar berpindah ke kota Boston Sementara itu di China, Hargel dan Green Lantern menyelidiki pengeboman yang menewaskan pacar Alan yaitu si Sam Dalam sebuah kontainer pengiriman tak bertanda yang ada di dermagah Macau Atas perintah bos mafia lokal, mereka menemukan tumpukan sisa-sisa mayat para demons dari bekas perang Apokolips Bagaimana ini bisa menyebabkan pembunuhan Sam? Misteri mengerikan harus menunggu Dan oleh karena Alan merasa, The Green memanggilnya untuk kembali ke Amerika dengan kekuatan yang tidak bisa dia tolak Hargel malah menahannya dan terpaksa menyerahkan kasus itu agar Hargel sajalah yang menyelidikinya Setibanya di Boston, Alan melihat Jay dan melihat beberapa peristiwa yang pernah dia alami bersama orang-orang yang sepertinya Jay Garrick pun menugaskannya untuk membuat keputusannya sendiri Antara para duel kedua penyihir yang ada di atas langit dan World Army yang berkumpul di dekatnya Dengan mengikuti saran Naboo, Khalid pun menggunakan pengetahuannya tentang dewa-dewa Mesir kuno Untuk menggunakan kekuatan penyihir melawan Wotan Dia menggunakan kekuatan Seth dan Tah untuk membungkus pelarian api baja di sekitar Wotan Yang mendorongnya untuk menjadi tidak terwujud Dengan cerdik, Khalid pun menggunakan kekuatan Man-Hit untuk menghancurkan tubuh fisik Wotan Efeknya membuat si Wotan tidak berwujud dalam bentuk fisik yang permanen Dan terakhir dengan kekuatan Horus, Dr. Fate mengirim Wotan ke dimensi lain Tetapi tentara World Army masih mengejar mereka Sehingga Dr. Fate memutuskan untuk memindahkan Jay Garrick, ibunya, dan Alan pergi dari tempat kejadian Akhirnya mereka berkumpul kembali 4 jam kemudian di rumah Alan Scott Yang baru saja mengungkapkan identitasnya kepada Jay Garrick Alan Scott pun juga menjelaskan bahwa Dia memiliki segudang perusahaan media untuk menerapkan spin pada cerita mereka Dan mendapatkan opini publik di pihak mereka Setelah publik mendukung New Wonder seperti yang mereka lakukan dengan Superman dan Wonder Woman Pemerintah harus membiarkan mereka sendiri Namun karena identitasnya si Jay Garrick ini sekarang sudah diketahui Dan rumah ibunya sekarang sudah hancur Alan dengan murah hati menawarkan mereka semua kesempatan untuk tinggal di rumahnya Lagipula dia memiliki banyak kamar tamu Sementara itu dia berharap untuk kembali ke China Dan membantu Heart Girl memecahkan misteri pembunuhan Sam Dr. Fate memperingatkan Alan bagaimanapun juga Untuk sekarang ini dia jangan dulu kembali ke China Menyarankannya untuk laporan berita yang terjadi pada saat itu Berita terupdate yang dimaksudkan itu adalah Steppenwolf telah menguasai negara jahat di Rhein Dan juga World Army telah dimobilisasi untuk melakukan invasi Perang akan datang Dan ini harus menjadi prioritas The Wonder Dan cerita pun selesai Nah itulah dia art cerita The Tower of Fate pada serial Earth 2 yang terjadi di era New 52 Selanjutnya kita akan memasuki art cerita Battle Cry yang dimulai pada edisi ke-13 Silahkan teman-teman langsung ke video ceritanya ya Linknya ada di dalam deskripsi Sekali lagi bagi yang belum subscribe Ayo dukung channel ini agar berkembang lebih baik lagi Sukses untuk kita semua Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Yeah Silahkan teman-teman langsung ke video ceritanya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!